Dendam Sejagat Jilid 36 Maka secara nyata, dan teliti Keng Cinsin menceritakan semua pengalaman serta musibah yang telah dialaminya selama ini, hanya Nama Laut Selatan telah diubahnya menjadi Laut Timur guna merahasiakan keadaan yang sesungguhnya Sewaktu mendengarkan kisah yang menyedihkan ini, Kusi Hang ikut merasa terharu sehingga air matanya tanpa terasa jatuh bercucuran melimbasai wajahnya Berbicara sebenarnya, musibah yang telah menimpa Keng Cinsin memang tragis sekali Dengan suara pedih Kusi Hang berkata kemudian, Nona, aku tidak tahu kalau kau pernah mengalami musibah sedemikian tragisnya apakah musuh-musuhmu sudah berhasil kau bunuh semua? Aku Kusi Hang bersedia untuk membantu Nona guna membalas denda em sakit hati ini serta mencincang tubuh kawanan manusia laknat tersebut Keng Cinsin tertawa pedih, biang keladinya sudah ku bunuh, bahkan aku telah menyuruh dia merasakan penderitaan dan siksaan yang paling keji di dunia ini Mula-mula ku penggal dulu lengannya lalu ku potong kakinya, mencongkel keluar matanya, mi motong batang hidungnya, mi motong telinganya menghancurkan wajahnya dan merusak pula otaknya sehingga dia menjadi kalap dan gila Kemudian ku lepaskan pula sebuah pukulan beracun kedela em tubuhnya agar setiap hari dia akan merasakan satu kali siksaan yang hebat Pembalasan semaca em ini sudah sepantasnya diterima oleh manusia maca em begitu Entah bagaimana menurut pendapatmu dia em dia em Kusi Hang berpikir, tindakan yang dilakukan olehnya itu memang terhitung sangat keji Cuma bagi seorang manusia laknat yang begitu brutal dan buas, hukuman dan siksaan yang keji tersebut memang cukup pantas untuk diterimanya Karena berpendapat demikian, maka sahutnya kemudian, yaa, dosa yang bertumpuk-tumpuk dengan perbuatan yang begitu brutal memang pantas dijatuhi hukuman semacam itu Hukuman yang ia terima itu kelewat enteng ataukah terlampau berat tiba-tiba Keng Cinsin bertanya lagi Kusi Hang agak tertegun, kemudian sahutnya Jika berbicara menurut dosa dan kesalahan yang telah dilakukan olehnya, hukuman itu tidak termasuk enteng tidak pula terlampau berat Aku rasa tepat sekali apakah kau telah menjawab dengan sejujurnya, Keng Cinsin tertawa Tentu saja aku menjawab sejujurnya aku tidak membohongi nona dengan jawaban yang berpura-pura Akan Padahal seandainya Kusi Hang tahu bahwa perempuan ini tak lain adalah Keng Cinsin yang dicintainya Maka dia pasti akan mengatakan kalau hukuman semacam itu terlampau ringan Dengan nada yang pedih kembali Keng Cinsin berkata Justru karena itulah, aku baru tak berani mencintai kekasihku Sebab aku merasa sudah ternoda, aku merasa kesucian tubuhku sudah dinodai oleh beratus-ratus manusia nona Kau bukan perempuan ternoda, kau tak boleh berkata demikian seru Kusi Hang dengan wajah merah mimbara karena jengah Mendadak Keng Cinsin melepaskan diri dari pelukanku Sihang, lalu ujarnya dengan dingin Aku ingin bertanya kepadamu, seandainya kekasihku itu mendengar kisah tragis yang telah menimpaku itu, apakah dia masih akan mencintaiku? Tidak menganggap aku sebagai perempuan rendah yang ternodaku Sihang termenung beberapa saat lamanya setelah itu dia baru berkata Aku tidak tahu sampai dimanakah watak kekasihmu itu, maka aku tak berani berbicara tentang hal ini Watak maupun sikapnya hampir sama dengan sikap dan watakmu, anggap saja kekasihku itu adalah kau dan boleh mengutarakan suara hatimu yang sejujurnya kepadaku Kau tak usah berpura-pura atau secara sengaja merahasiakan perasaan yang sesungguhnya, ku harap kau berbicara secara belak-belakan dengan wajah seriusku Sihang menjawab Andai kata aku adalah kekasihmu yang dulu dan mengetahui musibah telah menimpa dirimu, maka aku akan lebih menghormati dirimu dan mencintaimu sepenuh hati Mendengar jawaban mana, hampir saja air matukang cinsin bercucuran dengan derasnya, ia lantas berpekik di hati Engkohong, oh oh, engkohong, tahukah bahwa kau lah kekasih hatiku? Cinta kasihmu yang begitu tulus dan suci mim buat hatiku amat terharu dan berterima kasih sekali kepadamu Tapi tahukah kau bahwa kebesaran jiwamu ini semakin menyakitkan hatiku, mim buat aku lebih malu dan rendah diri Aku semakin tak berani menempahkan diri yang sesungguhnya berpikir sempai di sini Dengan suara dingin di alantas berkata, terima kasih atas jawabanmu yang setulus hati Ku Sihang segera bertanya pelan Nona, apakah kau ingin sebenarnya ini kepadanya? Menceritakan Keng Cinsin termenung beberapa menggelengkan kepalanya berulang kali Tidakkah? Aku menginginkan agar dia selamanya Kejadian saat Yang Kemudian Melupakan aku untuk Dapatkah dia melupakan kau? Dapat, pasti dapat, sebab dia mengira aku sudah mati Jawab Keng Cinsin pedih Ku Sihang agak tergagap, katanya kemudian Nona, aku hendak mengutarakan sesuatu cuma Bolahkah hal tersebut? Ku utarakan Keng Cinsin mengamati wajah si anak muda tersebut beberapa saat lamanya Dia segera mengerti perkataan apakah yang hendak diutarakan pemuda tersebut Namun di luar sahutnya dengan suara hambar Apa yang ingin kau utarakan? Katakan saja secara belak-belakan Setelah ku utarakan nanti Aku harap Nona Sudimi maafkan kelancanganku itu sekalipun kau salah berbicara Aku tak akan menyalahkan dirimu Ku Sihang merasa keberaniannya timbul kembali Dengan cepat ujarnya Nona, aku, aku sangat menghormatimu Bahkan, bahkan amat mencintaimu Sebab kau pun mirip sekali dengan seseorang yang paling ku hormati Bahkan aku pernah menyangkakah sebagai dirinya Dia bernama Keng Cinsin Pengalaman yang telah kau alami itu hampir mirip dengan pengalaman yang pernah kami alami Selagi berada di istana Hawanan Mokiong dulu Cuma dia tidak se-MPAI mengalami kejadian tragis seperti apa yang kau ceritakan tadi Dia hanya mati karena bunuh diri Mendengar perkataan ini Titik air mati Keng Cinsin tak terbendung lagi Dia menangis terseduh-seduh dan ingin sekali segera bertemu dengan kekasih hatinya ini Dalai wujud yang sebenarnya Tapi teringat kembali akan tubuhnya yang telah ternoda Rasa rendah dirinya segera mengendalikan kembali keinginannya tersebut Diam-diam gadis itu berpekek di hati Keng Cinsin wahai Keng Cinsin Kau telah merasakan kehangatan dan kebahagiaan darinya Apakah semuanya itu masih belum memuaskan dirimu? Dia tak akan menderita kesepian dan Hidup sebatang kelah Mengapa kau tidak membagikan cintamu itu untuk Im Ngancu dan Hem J.I.M? Kau, apakah kau masih punya muka untuk menggunakan tubuhmu yang telah ternoda ini guna berebut dengan mereka? Berpikir sampai di sini, dengan suara yang dingin dan ketus dia pun berkata Jadi kau mengira Keng Cinsin sudah matiku? Si Hang menghela napas sedih M.Ku sudah terbalas, aku ingin menyelidiki apakah dia benar-benar sudah mati atau belum? Andai kata dia sudah tiada maka aku akan menemukan tulang belulangnya dan menguburnya dalam M.I.L yang bersama tubuhku Keng Cinsin benar-benar terharu sekali oleh perkataan tersebut Namun dia masih tetap berusaha untuk mengendalikan gejolaka perasaannya itu Tanyanya kemudian Jadi kau ingin menghabisi nyawamu demi cinta? Apakah kau tidak merasa kalau perbuatanmu itu suatu perbuatan yang sangat bodoh? Apakah kau belum tahu akan pengaruh cinta? Tapi, sekarang aku masih M.I.M. punya tugas dan tanggung jawab baru Tanggung jawab mana M.I.M. buat aku tak dapat menghabisi nyawaku untuk menyusulnya benar Kau memang tak boleh menghabisi nyawamu demi cinta buta Kau harus melindungi M.I.M. nyancu serta M.I.M. berbicara yang sesungguhnya Tentu saja aku tak dapat menyanyiakan M.I.M. nyancu serta M.I.M. Tapi tingkatan cintaku terhadap mereka tak mungkin dapat melampaui cinta kasihku terhadap Keng Cinsin Meskipun dia telah tiada Namun setiap waktu setiap saat aku masih selalu terbayang akan bayangan tubuhnya Nada suaranya serta raut wajahnya Terus terang saja Dia amat mirip dengan dirimu Maka aku, aku, cinta kasihmu terlalu luas dan kaya Seandainya Keng Cinsin masih hidup Maka siapakah yang akan kau cintai kata Keng Cinsin dingin Kusihang tertawa jengah Ki empat-empatnya akan ku cintai semua tidakkah serakah Kau merasa bahwa perbuatanmu ini kelewat Tidakkah mungkin sebab mereka semua berharga bagiku untuk mencintai M.I.M. dengan sepenuh hati Apalagi aku pun tidakkah beralasan untuk tidak mencintai salah seorang di antara mereka Kecuali Keng Cinsin Kalian bertiga sudah pernah mengadakan hubungan suami istri kembali Keng Cinsin Mingela nafas sedih A.A.I. Bagi seorang lelaki M.I.M. punya istri tiga orang gundik bukanlah suatu masalah yang berat Tapi seorang perempuan toh tak bisa M.I.M. punya dua orang Suamiku Sibong segera mendesak kelebih jauh katanya Nona, jadi kau, kau setuju terima kasih banyak atas maksud baikmu itu Tapi aku telah menganggap kekasihku itu sebagai suamiku Maka aku tak dapat menerima cintamu itu Biarlah maksud baikmu ku terima di dalam hati saja Bagaikan digoyur dengan air dingin sebaskom Kusihang segera merasakan separuh badannya menjadi dingin Katanya, tapi, aku dan Nona sudah pernah mengadakan Oleh karena kuanggapka sebagai kekasihku Maka ku berikan kesucian tubuhku untukmu Apa salahnya aku berbuat demikian? Sudahlah, kau tak perlu banyak berbicara lagi Daripada menimbulkan kejemuan bagiku Nona terlalu kesepian Terlalu menderita, aku merasa amat tidak tenang Memang beginilah nasibku semenjak aku dilahirkan di dunia ini Tiada orang yang dapat menolongku untuk melepaskan diri Dari keadaan seperti ini Terpaksaku sihang menghela nafas penuh kekecewaan Katanya lagi, jendela cinta dalam hatiku selalu terbuka bagimu Aku akan selalu menunggu sampai kau dapat menghilangkan kekakuan Dalam hatimu itu terima kasih banyak Sayang selama hidup aku tak pernah akan mi langkah masuk mi lalui pintu cintamu yang terbuka lebar ini entah apapun yang terjadi Aku akan tetap menantimu selalu Sementara pembicaraan berlangsung, waktu pun turut beredar dengan cepatnya Kini Seng Surya sudah tenggelam di langit barat Sinar cahaya yang berwarna keemas-emasan mi mancar di seantro jagad Seluruh tanah dilapisi cahaya merah dan melimbiaskan suasana yang murung Keng Cinsin mendungakan kepalanya mi mandang cuaca Lalu ujarnya dengan suara delaem Sekarang kita harus segera berangkat Mendadak paras mukaku sihang berubah hebat Serunya dengan cepat, ada orang datang, ah 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 Bahkan jumlahnya tidak sedikit Sementara pembicaraan berlangsung Suara langkah manusia itu sudah berada di delaem lembah bukit itu Mendadak berkumandang suara pekehkan nyaring menggema di angkasa dan mendengung tiada hentinya Yang Keng Cinsin termenung beberapa saat lamanya Kemudian dia berkata, ah 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 Mungkin mereka yang datang, mari kita gunakan siasat mi lawan siasat Dengan menghindari mereka langsung menyatroni markas besarnya Pendapat nona memang tepat sekali Saat ini markas besar mereka tentu berada delaem Keadaan kosong urusan tak boleh terlambat lagi Mari kita berangkat dengan mi mutar ke arah lain Mendadak Dari sekitar tempat itu berkumandang suara tertawa cekik ikan yang amat merdu dan mim butut sukma Gelak tertawa mana amat merdu serta mim punyai semacam daya pikap yang dapat mimukau hati orang berubah hebat Paras mukaku si hang setelah mendengar suara tertawa itu Secepat kilat dia berpaling ke arah mana berasalnya suara tertawa tersebut Lebih kurang enam kaki di belakang tubuh mereka berdua Tepatnya di atas sebatang pohon sueng yang amat besar Berdirilah seorang perempuan muda berbaju putih Yang cantik jelitampak bidadari dari kayangan Orang itu tak lain adalah ketua bansia kau Cheng Lan Hiang adanya Sesudah tertawa terkekeh tiada hentinya Cheng Lan Hiang berkata dengan suara dingin Saudara cilik, kau benar-benar amat tolol Cici yang begini cantik bagaikan bidadari enggan kau nikmati Sebaliknya kau malah senang dengan perempuan busuk yang jelek itu HMMM, setelah mengadakan hubungan kelamin Apakah kau tidakkah merasa muaka dan ingin muntah Tanda tanya ku si hang mendengus dingin saking gusarnya Dengan suara lantang dia segera mim bentak Perempuan jalan turun kau Cheng Lan Hiang tertawa dingin Sekarang kau tak usah berkau-kauk dulu Sampai kini kau masih tetap merupakan orang di bawah sepasang ketiaku Aku heran, mengapa seorang wanita semacam kau bisa begitu Tak tahu malu keng cinsin dengan suara yang dingin hingga merasuk kedalaan tulang Kau si budak jeleklah yang sesungguhnya tak tahu malu Sudah mengambil keuntungan, merasakan kenikmatan Sekarang berani mendam berat orang semaunya sendiri Kau si perempuan jalan lah yang merupakan perempuan tak tahu malu Yang betul-betul paling jeleka di dunia ini Bentak ku si hang keras-keras Turun, turun kau aku hendak mim binasakan dirimu Cheng Lan Hiang segera tertawa terkekeh-kekeh Saudara cilik, kau berani mimukul istrimu sendiri serunya genit Ku si hang benar-benar dibuat kelusarnya setengah mati Sekali lagi dia mim bentak nyaring Perempuan yang tak tahu malu Aku akan segera mim binasakan dirimu Sembari berseru Ku si hang sudah bersiap-siap hendak menerjang ke muka Tapi keng cinsin segera menahannya dan berbisik dengan ilmu menyampaikan suara Sekarang musuh tangguh berada di depan mata Aku minta kau jangan bertindak secara gegabah Sekarang kita harus keluar dulu dari hutan siang ini Sebab daerah sekitar tempat ini terlampau sempit Dengan jumlah milka yang banyak Keadaan seperti ini sangat tidak menguntungkan kita berbicara sampai di situ Pada saat yang hampir bersamaan Keng cinsin dan ku si hang segera menggunakan kecepatan yang amat tinggi Minerjang keluar dari hutan pohon siang tersebut Namun tatkala kaki mereka baru saja menginjak kembali permukaan tanah Terasa segulung angin berhembus lewat Seakan-akan sukna gentayangan saja Tau-tau ceng lan hi yang telah menghadang kembali kurang lebih tiga kaki di hadapan mereka Baik keng cinsin maupun ku si hang sama-sama dibuat terperanjat oleh keadaan tersebut Hampir bersamaan waktunya lantas berpikir Cepat amat ilmu meringankan tubuhnya Tampaknya pertarungan yang berlangsung hari ini tak akan bisa diselesaikan secara sederhana Sementara itu ceng lan hi yang telah menarik muka sambil tertawa dingin Tiada hentinya Kemudian dia menegur Saudara cilik Rupanya kau benar-benar sudah terpikat oleh perempuan jelek ini Ku si hang mendengus dingin HMMM Kau tak usah tebal muka bersikap tak tahu malu Siapa sih yang menjadi saudara cilikmu Biarpun aku jatuh cinta kepadanya Apa urusannya dengan dirimu Teriak pemuda itu mendengkol Ceng lan hi yang segera tertawa terkekeh-kekeh Heeh, 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 Kiong hi, Kiong hi Aku mesti menyampaikan ucapan selamat untukmu Sebab saudara cilikku telah mempersunting seorang perempuan jelek Sebagai istrinya ternyata dalam dunia persilatan telah tersiar berita Yang mengatakan kalau ketua hiatmu bun adalah seorang perempuan yang sangat jelek Itulah sebabnya Ceng lan hi yang pun mengatakan Kalau Keng Cinsin adalah seorang perempuan yang jelekah sekali Padahal kecantikan Keng Cinsin yang sebenarnya tidak berada di bawah kecantikan wajah Ceng lan hi yang Apalagi Keng Cinsin memiliki mutia ratian hang in yang sincu yang berkasiat luar biasa Hal ini membuat kulit badannya jauh lebih cantik, indah dan lembut Kusihang pernah menyaksikan wajah jelekah Keng Cinsin Maka selama inipun dia selalu menganggap Keng Cinsin berwajah sangat jelek Namun dia tetap mencintai keanggunannya, kebersihan dan kesucian wataknya Dia menilai kebaikan hati dari perempuan itu bukan menilai keindahan lahiriahnya Tiba-tiba jengeknya Keng Cinsin tertawa terkekeh-kekeh, kemudian Jadi kau menganggap wajahku jelek padahal indahnya wajah tapi disertai hati yang jelek dan busuk Apapula gunanya paras muka Ceng lan hi yang segera berubah menjadi jelek sekali Sehingga tak terlukiskan dengan kata-kata, dengan suara dingin ujarnya Kemudian, apakah kau sangat indah dan cantik? Bila wajah seseorang cantik maka hatinya pasti indah Sebaliknya kalau tampang seseorang jelek Sudah pasti hatinya sangat busuk Kusihang tak dapat menahan diri lagi Tiba-tiba dia turut berteriak keras Walaupun kau berwajah cantik menarik Sayang sekali hatimu jahat dan buruk seperti ular berbisa Ceng lan hi yang segera tertawa terkekeh-kekeh dengan nada yang mimu kau hati Serunya lembut Saudara cilik, jadi kau pun mimuji kecantikan wajah kuku sihang Mendengus dingin dengan nada yang amat sinis Dia tidak menjawab pertanyaan tersebut Sebab dalam kenyataan, Ceng lan hi yang memang seorang perempuan yang cantik Jelit tampak bidadari-dari kayangan Mendadak Serentetan tertawa yang menyeramkan bagaikan tangisan setan atau lolongan serigala berkumandang datang Menyusul suara tertawa menyeramkan itu Dari puncak bukit sebelah kiri meluncur datang lima sosok bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa Dalam waktu singkat, dua sosok bayangan manusia yang berada di paling depan sudah sampai dahulu di tempat tujuan Ternyata mereka adalah tibok sin kiaem, pedang sakatei kayu baja, cupok serta seorang sastrawan setengah umur yang berwajah tampan Orang ini tak lain adalah Honbun Kim Chiang, telapak tangan emas Suk Macacat Tupak Kim, hanya hari ini dia telah melepaskan topeng aneh yang dipakainya selama ini Di belakang mereka segera menyusul datang empat manusia lagi Mereka terdiri dari tiga orang tamcu dari Bansien Kau yakni tamcu ruang angin dingin si Tian Jian Te E Chiat, langit dan bumi cacat Si Hun Xia, tamcu Tian Leng Tam Mopit Siu, kakek lengan iblis Hong Ye U Siang dan Te E Hun tamcu si penginjak salju tanpa bekas KM Hun KHI Keenam orang ini rata-rata merupakan jago berilmu silat amat lihai di dalam dunia persilatan saat ini Juga merupakan inti kekuatan dari perkumpulan Bansia Kau Sekalipun Ku Si Hang dan Keng Chin Sin terhitung juga tokoh silat berilmu tinggi di dalam dunia persilatan Namun posisi Mereka saat ini boleh dibilang berbahaya sekali Apalagi Cheng Lan Hi yang si perempuan cabul tersebut merupakan tokoh kelas wahid di kolong langit dewasa ini Dan belum pernah ada orang yang mampu mengungguli Mereka Setelah menyaksikan kemunculan dari kawanan musuh, baik Keng Chin Sin maupun Ku Si Hang sama-sama merasakan hatinya jadi berat dan serius Sadarlah kedua orang ini bahwa situasi bagi mereka hari ini lebih banyak berbahayanya daripada keuntungan Namun perasaan tersebut tak sampai diperlihatkan, mereka tetap berdiri sekokoh batu karang ditempat Dengan wajah penuh senyuman paksasi pedang sakti kayu baja cupok berkata kepada Cheng Lan Hi yang Oh oh oh, rupanya semua air sudah berhasil menemukan mereka jauh mendahului kami Heeh, 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 heeh Aku menginginkan Mereka berdua dalam keadaan hidup, terutama sekali orang shiku itu Kata Cheng Lan Hi yang cepat dengan wajah sedingin se-LJU Pelapak tangan emas Suk Macacatu Pak Kim segera tertawa licik Oh oh, tentu saja, tentu saja Perintah sumu air sudah pasti akan kami laksanakan Keng Chin Sin yang mendongkol sekali menyaksikan olah orang-orang tersebut Mendadak ia menyala sambil tertawa dingin Heeh, 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 heeh Jangan kalian anggap dengan mengandalkan jumlah yang banyak lantas kemenangan bisa diraih secara gampang HMM Siapa yang bakal menang siapa yang nakal kalah pada hari ini masih sukar untuk ditentukan mulai sekarang? Cheng Lan Hang sudah tak sabar lagi rupanya Dia segera menurunkan perintah Su Heng berdua, harap kalian bereskan buddhaka jelek ini Terserah hukuman apa yang hendak kalian berikan Bila kalian berdua tidak merasa muah dengan kejelekan wajahnya Ku hadiahkan orang ini kepada kalian Terima kasih atas maksud baik sumu air Kami pasti akan menghukum orang ini dengan sebaik-baiknya Sahut si pedang sakti kayu besi sambil tertawa Mencorong sinar mati buas yang penuh dengan hawa pembunuhan dari balik mati kengci insin Ditatapnya Cheng Lan Hi yang lekat-lekat Kemudian bentaknya nyaring kau perempuan cabul yang tak tahu malu Hari ini aku akan menyaksikan sendiri sampai dimanakah kelihayan yang kau miliki Maksud ucapan dari Cheng Lan Hi yang tadi sudah jelas sekali Yakni dia telah memberi izin kepada kedua orang Su Hengnya untuk menggagai kengci insin secara bergilir Bayangkan saja bagaimana mungkin gadis tersebut tidak naik pitam Apalagi dia memang pernah menderita akibat kejadian yang sama Di tengah pembicaraan, tubuh kengci insin menerjang ke arah Cheng Lan Hi yang dengan kecepatan luar biasa Sementara sepasang tangannya melancarkan serangkaian serangan berantai Terkejut juga Cheng Lan Hi yang setelah menyaksikan gerak serangan yang dilancarkan kengci insin Rupanya serangan dari kengci insin kali ini dilakukan dengan kecepatan luar biasa Begitu telapak tangannya diayunkan ke muka Di antara gerakan jori tangannya tahu-tahu saja sudah menganca M di depan dada Cheng Lan Hi yang Sementara Cheng Lan Hi yang masih tertegun, telapak tangan yang putih bersih itu sudah menganca M di atas jalan darah Ye U Bun Hiat pada dadanya Dala M kejut dan terkesiapnya cepat-cepat Cheng Lan Hi yang berkelit ke samping kemudian melompat mundur Kemudian setelah tertawa cabul dia mengebaskan ujung bajunya yang berwarna putih ke depan Seperti awan yang sedang bergerak di angkasa Dengan membawa desingan angin dingin yang menusuk badan Dia berbalik menganca M wajah kengci insin Jurus serangan yang dipergunakan olehnya ini benar-benar sangat hebat Bukan saja sambil mundur melancarkan serangan Gerakannya pun dilakukan dengan kecepatan luar biasa Dala M anggapan semua orang Serangan balasannya ini pasti akan berhasil mendesak kengci insin Sehingga berada dalam M posisi yang amat mengenaskan Siapa tahu tidak demikian dengan kenyataan Ketika ujung kaki kengci insin menjejak permukaan tanah secara indah Sekali tubuhnya sudah mengigos ke samping Kemudian secara paksa menghajar ujung baju lawan dengan sabetan telapak tangannya Dimana angin serangannya menyambar lewat Desingan angin tajam bagaikan sayatan pisau segera menyapu ke muka Sekarang Cheng Lan Hi yang mulai merasakan bahwa kengci insin merupakan musuh yang paling tangguh di dunia ini Dia tertawa dingin, ujung bajunya dikebaskan melancarkan serangan balasan Sementara pinggulnya berputar dengan lembut Kemudian dengan menggunakan tangan yang lain dia melancarkan dua kali serangan penuh Setelah itu ujung kakinya menjejak ke permukaan tanah Dan tiba-tiba saja dia melepaskan tiga kali tendangan berantai dari tengah udara Kepandaian silat yang dimiliki Cheng Lan Hi yang memang betul-betul lihai sekali Dengan gerakan tubuhnya yang aneh dan sakti Kecepatannya merubah jurus betul-betul tak terlukiskan dengan kata-kata Dua pukulan dan tiga tendangan ini pada hakikatnya dilancarkan dengan kecepatan luar biasa Dan pada saat yang hampir bersamaan Walaupun gerak serangannya sangat enteng seperti hembusan angin Padahal tenaga serangannya itu benar-benar luar biasa hebatnya Akan tetapi Keng Cinsin sendiri pun bukan manusia sembarangan Ia pernah mempelajari seluruh kepandaian silat yang tercantum di dalam kitab Pusaka Chang Ciong Pit Khip Tampak bahunya digetarkan tiga kali Lalu diiringi bentakan nyaring Telapak tangan kirinya diayunkan ke muka Sementara kedua jari tangannya secepat kilat menotok jalan darah Tiong dihiat di sisi belek yang tubuh Chang Lan Hiang Sementara telapak tangan kanannya langsung disodokan ke depan Segulung angin pukulan yang mahadasyat dan menusuk tulang pun langsung meluncur ke depan Menghantam bagian tubuh yang mimatikan di atas badan Chang Lan Hiang Berada di tengah udara, Chang Lan Hiang mengayunkan pula telapak tangannya Segulung angin pukulan yang mahadasyat segera meluncur ke depan dan Bela AAMM suatu ledakan dasyat diiringi serentetan suara ledakan beruntun bergemami Mecahkan keheningan desingan angin tajam yang menyayat badan langsung mimancar kemana-mana Hawa serangan yang menyebar itu segera berubah menjadi selapis hawa serangan Yang ibaratnya sebuah jaring yang amat besar mengurung batok kepala Kang Cinsin Kang Cinsin sendiri pun enggan mim perlihatkan kelemahannya Tangan kanannya yang semula dipakai untuk menghantam jalan darah Tiong Ji Hiat itu tiba-tiba saja dirubah Kelima jari tangannya dipentangkan lebar-lebar Lalu di antara sencilan dan getaran Lima gulung desingan angin tajam secepat kilat menembusi lapisan hawa serangan tersebut Dan langsung menyergak lima buah jalan darah penting di tubuh Chang Lan Hiang Melihat lima gulung desingan angin jari lawan berhasil menembusi lapisan hawa serangannya secara mudah Chang Lan Hiang terkesiap Tiba-tiba saja lima jari tangan kanannya dipentangkan lebar-lebar Lalu hawa murninya yang menyebar keempat penjuru segera dihimpun kembali menjadi satu Blah AMN Blah AMMM Blah AMM Di tengah serentetan suara ledakan yang memekikan telinga, hawa murni menyebar kemana-mana dan bayangan manusia pun saling berpisah satu sama lainnya Tau-tau Chang Lan Hiang dan Keng Chin Sin sudah saling berpisah sejauh dua kaki lebih Semua kejadian ini berlangsung hampir pada saat yang amat singkat Kontan saja semua yang hadir di arena sama-sama dibikin terkesiap dan terbelalak matanya karena kaget Dalam beberapa jurus serangan saja, mereka dapat menyaksikan betapa hebatnya kedua belah pihak saling berubah serangan untuk berusaha merobohkan lawannya Walaupun semuanya merupakan serangan yang berbahaya, namun keindahan jurusnya ternyata sama sekali tidak diteinggalkan Kusihang menghela napas panjang setelah menyaksikan kejadian ini, dia M.D.A.M.I. menyadari bahwa ilmu silat memang tiada batasnya Sekarang dia baru mengerti bahwa sebenarnya Kepandaian silat yang dimilikinya hingga kini hanya setitik batu kecil di tengah samudera luas Sambil tertawa cabul Cheng Lin Hiang berseru, kau mampu menerima beberapa jurus seranganku Ini berarti kalau kepandaian silat yang kau miliki memang cukup tangguh Kau pantas disebut jago nomor dua di kolong jagad dewasa ini Perasaan keng cin-sin saat ini berat sekali Dia dan Cheng Lin Hiang sudah bergebrak beberapa jurus dan dia sadar kalau kemampuannya masih belum mampu untuk mengungguli dirinya Sekalipun demikian dia sama sekali tidak memperlihatkan perasaan di jari barang sedikit pun jua Dengan suara dingin katanya kemudian Jadi kau anggap dirimu sebagai jago nomor wahid di kolong langit dewasa ini Tentu saja sahut Cheng Lin Hiang sambil tertawa dingin Jago nomor wahid memang pantas bagi kuku si hang yang berada di samping dengan cepat menimbrung Mimbuan setinggi langit, kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu malu Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata kembali Terus terang saja ku katakan Jago lihai nomor wahid di kolong langit bukanlah dirimu saudara cilik Lantas siapakah jago lihai nomor wahid di kolong langit dewasa ini Tanya Cheng Lin Hiang sambil tertawa merdu penuh kegenitan Siapakah orangnya, kau tidak berhaka untuk tahu kontan saja Cheng Lin Hiang tertawa dingin Kau maksudkan dia? HMM, heeh, 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 terus terang saja ku katakan, beberapa jurus serangan Yang ia pergunakan barusan sangat hafal bagiku Siapa sih yang tidak tahu kalau jurus-jurus serangan itu berhasil dipelajari dari kitab pusaka Chang Chong Pip Pip? Tunggu saja nanti, tidak sempai 10 gebrakan aku dapat menaklukan dirinya Tak terlukiskan rasa kaget dan ngeri Keng Chin Chin setelah mendengar perkataan ini Berbicara dari hal ini Semakin jelaslah sudah kalau dia tak akan mampu mengungguli dirinya Perlu diketahui Cheng Lin Hiang adalah istri Bun Ji Kuan Su Him Chi Sin Sudah barang tentu segenap ilmu silat yang dipelajari Him Chi Sin Mi Lalui kitab pusaka Chang Chong Pip Pip dapat dipelajari pula olehnya Padahal ilmu silat yang berhasil dicuri belajar oleh Cheng Lin Hiang adalah ilmu silat yang termuat dalam kitab pusaka Chang Chong Pip Pip bagian atas Sedangkan ilmu silat yang dipelajari Keng Chin Chin sebagian besar berasal dari ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka bagian bawah Meskipun di antaranya terdapat pelbagai persamaan dalam gerak serangannya Namun sesungguhnya berbeda sekali di dalam kenyataannya Kalau dibelang Cheng Lin Hiang ingin menaklukannya dalam 10 gebrakan saja sudah jelas Ucapan itu hanya bersifat gertak sambal belaka Sebab dalam ratusan gebrakan kemudian pun belum tentu hal ini bisa dilakukan Dengan suara sedingin es Keng Chin Chin berkata Tokoh nomor wahid di kolong langit belakangan ini sudah muncul kembali di dalam dunia persilatan Dia bukan lain adalah pendekar wanita yang pernah termahkur di kolong langit pada 50 tahun berselang Seng Sim Chian Li, gadis suci berhati malaikat Hoa Soat Kun adanya begitu mendengar nama Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun Paras muka Cheng Lin Hiang seketika itu juga berubah hebat tapi hanya Sejenak kemudian telah pulih kembali seperti sedia kalah Dia tertawa dingin lalu berkata Heeh, 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 heeh titik jangan lagi Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun Sekalipun si tua bangka bunji koan suh hidup kembalipun Belum tentu dia mampu menandingiku mendengar perempuan itu mengumpat gurunya Ku si hang menjadi gusarnya bukan kepalang Segera bentaknya keras-keras Cheng Lan Hiang, kau benar-benar seorang wanita beledebah yang tak berperasaan Mengapa kau mengatakan aku tak berperasaan Cheng Lan Hiang tertawa merdu Andai kata aku tak berperasaan Mungkinkah sudah mati di tanganku sedari dulu Kaulah yang tidak berperasaan dengan segala kelembutan dan kasih sayang Ku lindungi dan ku belahi dirimu Tapi kau, kau telah membalas air susu dengan air tuba Kau, kau benar-benar manusia tak berperasaan Kembaliku si hang berseru Mengapa tidak kau bayangkan kalau guruku Him Chai Sin adalah suamimu Tapi kenyataannya kau telah mencelakainya dengan teipu musliat Kau telah mengkhianatinya Cheng Lan Hiang kembali tertawa seram Antara aku dengannya sama sekali tidakkah terjalin hubungan suami dan istri Dia adalah musuh besarku Andai kata orang tuamu terbunuh Apakah denda em sakit hati itu tak boleh dibalas? Apa salahnya kalau ku bunuh dirinya ayahmu adalah seorang manusia laknat yang licik Rendah dan tak tahu malu Guruku mimbunuhnya karena ingin mi lenyapkan bibit bencana dari muka bumi HMMM Aku ingin bertanya kepadamu Kata Cheng Lan Hiang dengan suara dingin Dalam pandangan umat perselatan dari seluruh kolong langit Mereka bilang bunji koansu sebagai manusia laknat Atau kehayahku si tikiya M. Kim Chiang Cheng It Wong Pedang baja telapak tangan emas yang menggetarkan jagat Sebagai manusia laknat Tanda tanya Tentu saja pedang baja telapak tangan emas menggetarkan jagat Sebagai manusia laknat Sahutku si hang tak kalah gusarnya Tiba-tiba pedang sakti kayu baja cupok tertawa dingin Lalu timbrungnya Kusute Aku ingin bertanya kepadamu Apa sebabnya segenap umat perselatan di dunia ini Ingini bunuh bunji koansu murid durhaka manusia laknat Kau pernah menerima budi kebaikan sedala M. Lautan darinya Tapi kenyataannya kau telah mengkhianatinya Bahkan menuduh guru sendiri sebagai manusia laknat Kau Sesungguhnya kau ini manusia atau binatang Sambil tertawa jian hun kim chiang Telapak tangan emas suk macacat Tupa kaki menimbrung Didala M. pandangan orang Baik si pedang baja telapak tangan emas Yang menggetarkan jagad maupun bunji koansu Sama-sama merupakan guru kami Tentu saja kami berbicara menurut keadilan dan kebenaran Tanpa bermaksud berat sebelah dengan membelai salah satu pihak Waktu itu bunji koansu kasar dan jahat Berbuat sewenang-wenang tanpa tahu diri Coba bayangkan saja manusia macam em itukah Yang kau maksudkan sebagai orang baik Hari ini kalau dibicarakan yang sesungguhnya Kita semua masih terikat hubungan Asal kau bersedia untuk menggabungkan diri Dengan perkumpulan bansia kau kami Sudah pasti aku berusaha untuk mendamaikan persoalan ini Dan menyingkirkan segala pertentangan yang terjalin Di antara kita selama ini mendengar ucapan tersebut Ku si hang segera mendengus dingin dengan nada sinis dan mingina HMMM Di antara kita terjalin dendami sakit hati yang lebih dalam daripada samudera Sudahlah, tak usah banyak berbicara lagi Kalian kawanan manusia laknat yang berhati busuk Tak pantas untuk hidup terus di dunia ini Aku telah bertekad hendak membunuh kalian semua Kalau toh kau keras kepala terus Apa boleh buat? Ini berarti kau sendirilah yang mencari penyakit untuk diri sendiri Kata telapak tangan emas Suk macacat tupakakim cepat Cheng Lan Hi yang tertawa cabul Kembali dia berkata Saudara cilik Lebih baik kau menyerah saja untuk masuk ke dalam pelukanku Pokoknya ku jamin kau tak akan menderita kerugian barang Seujung rembut pun ku si hang benar-benar merasa gusar sekali Dia tak menyangka kalau di kolong langit terdapat perempuan yang begitu tak tahu malu seperti ini Saking gusarnya perasaan pemuda ini malah menjadi jauh lebih tenang Dengan suara dingin di alantes berkata Cheng Lan Hi yang kau nampaknya sudah tak dapat merubah sifatmu Kecabulanmu tak ada obatnya lagi kecuali dibunuh sampah imampus Saudara cilik Mengapa sih kau menuduh aku sebagai perempuan cabul? Kau masa belum tahu hingga sekarang aku belum pernah kawin secara resmi dengan siapapun Kata Cheng Lan Hi yang sambil tertawa cekikikan Benar-benar tak disangka kalau perkataan semacam ini pun dapat diutarakan olehnya Boleh dibilang perempuan semaca em ini merupakan perempuan paling tak tahu malu di dunia ini Cheng Lan Hi yang keng cin-sin segera menegur dengan suara dingin Perempuan maca em kau hanya akan merusak martabat perempuan-perempuan lainnya Malah em ini aku bersumpah hendak kami lenyapkan dirimu dari muka bumi Cheng Lan Hi yang segera tertawa dingin Heeh titik heeh Heeh Dengan mengandalkan kemampuan yang kau miliki itu Kau ingin mengusik seujung Rambutku HMMM Jangan bermimpi di siang hari bolong Hal ini akan lebih sulit kau lakukan ketimbang mi manjat ke atas langit Cheng Lan Hi yang Walaupun kau tidak menghormati bunji koansu sebagai suamimu Masa kau pun tidak mencintai putri kandungmu sendiri Rupanya keng cin-sin yang memperhatikan keadaan situasi hari ini Segera menyadari betapa minimnya kekuatan mereka berdua Andai kata dia dan ku sihang harus melangsungkan pertarungan secara kekerasan dengan mereka Sudah jelas kemenangan tak mungkin bisa diperoleh Apalagi kalau sampai tertangkap oleh musuh Sudah pasti penderitaan dan siksaan kembali akan dialaminya Malahan bukan jadi peristiwa tersebut akan milbek pula pada diri Him Ji Im pula serta Him Yan Chu sekalian Itulah sebabnya dia ingin mengungkap sedikit sifat dari Cheng Lan Hi yang atau lebih tepatnya dikatakan hendak mengetuk hati perempuan ini melalui putrinya untuk mi mancing kembali munculnya sifat baik darinya Sambil tertawa Cheng Lan Hi yang segera berkata Dia termasuk separuh dari darah dagingku Tentu saja aku sangat mencintainya Kalau tidak masa dia dapat tumbuh menjadi dewasa Tahukah kau bahwa putrimu sudah menjadi istrinya ku sihang Mendengar perkataan itu Paras muka Cheng Lan Hi yang berubah hebat Sekalipun dia cabul dan jalang Akan tetapi terhadap Him Ji Im boleh dibilang masih mempunyai perasaan cinta seorang ibu terhadap anaknya Dan perasaan ini sebagai perasaan alami manusia Itulah sebabnya dia menjadi sangat terkejut setelah mendengar perkataan itu Tapi rasa kaget tersebut hanya berlangsung sekejap saja Sebab napsu birahinya yang makin berkobar telah menutupi kesadarannya itu Yeaa, sifat jalang perempuan ini memang sudah mencapai taraf yang tak dapat diohati lagi Sambil tertawa dingin Cheng Lan Hi yang segera berkata Dia adalah putriku Dengan siapa gak akan kukawinkan Dia akan kawin pula dengan siapa HMM Mengapa kau secara ngawur mengatakan kalau dia adalah istriku si Hong? Memangnya kau adalah ibunya putrimu sangat mencintaiku si Hong Mereka pun sudah melangsungkan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri Andai kata kau masih mempunyai perasaan cinta sebagai seorang ibu terhadap anaknya Makakah sudah seharusnya menjodohkan mereka? Jika watak jahatmu ini belum juga kau rubah Suatu hari kau pasti akan merasa menyesal Cheng Lan Hi yang sudah tak mampu untuk menahan diri lagi Mendadak yang mim bentak dengan suara menggeledek Suheng berdua tamcu bertiga Kalian cepat bekuk orang ini Serahkan urusan ku si Hong kepadaku dengan cemas ku si Hong segera berseru Nona, kau saja yang menghadapinya Biar aku yang mim bunuh kawanan manusia laknat ini Di tengah pembicaraan serentetan menyambar di tengah udara Cahaya Pelangi Sudah Akan tetapi Cheng Lan Hi yang teah bertindak jauh lebih cepat lagi Dengan suatu gerakan yang aneh Tiba-tiba saja dia mendesak ke sisi tubuh ku si Hong Lalu jari tangannya disentilkan ke depan Serem tetan hawa serangan yang amat tajam dengan cepat menyerang jalan darah penting di pergelangan tangan kanan ku si Hong Tanpa berpikir panjang lagi ku si Hong segera mengeluarkan gerakan tubuh Nika Hai Biao Tiong Sin Hoat untuk berkelit ke kiri dan Mengigos ke kanan Secara sakti dan aneh dia menghindarkan diri dari seragapan jari tangan lawan Sementara itu pedang hutian sengkia emnya melancarkan serentetan cahaya tajam yang berkilauan Lalu baga ikan ular sakti menyelingap ke depan dan menggulung tubuh ketiga orang TAMCU tersebut Cahaya pedang yang berwarna merah secara berlapis-lapis menggulung di angkasa membuat siapapun tak dapat menebak ke arah manakah serangan pedang itu ditujukan Tiga orang TAMCU tersebut tak berani menghadapi serangan lawan dengan kekerasan Serem tak mereka menisahkan diri keempat penjuru Gagal dengan serangannya Ceng Lan Hiang menggerakkan tubuhnya lagi siap menerka emku si Hong Saat itulah tiba-tiba Keng Cinsin membentaknya ring Tubuhnya menyelinap datang dari arah samping Kemudian sepasang telapak tangannya membuat satu gerakan nyelingkar di depan dada dan bersama-sama ditolakan ke depan Segulung angin pukulan yang maha dasyat segera meluncur keluar menyusul gerakan menolak tadi dan menyerang tubuh Ceng Lan Hiang Serangan yang dilancarkan dengan mengerahkan segenap tenaga ini mim bawah serta pula desingan angin taja em seperti suara guntur yang menggelegar mim belah bumi Dasyatnya tak terlukiskan dengan kata-kata Gulungan angin yang berpusing diikuti deruan angin puyuh langsung menyapu seluruh permukaan tanah dengan hebatnya Berubah hebat paras muka Ceng Lan Hiang menghadapi datangnya ancaman tersebut Tubuhnya yang ringan segera menyelingap ke dalam gulungan angin serangan yang maha dasyat tersebut Sementara ujung bajunya yang berkibar terhembus angin menggulung ke kiri dan ke kanan secara aneh Serangan angin puyuh yang dilancarkan oleh Keng Cinsin ini seakan-akan terjerumus kebalik selapis hawa kekuatan yang lembek Tiba-tiba saja hilang lenyap tak berbekas seperti menguap ke udara saja Tidak menunggu sampai pihak lawan merubah gerakan Keng Cinsin segera mengayunkan kaki kirinya melancarkan sebuah tendangan kilat Deruan angin serangan yang tajam dengan cepat meluncur ke muka dan menganca em jalan darah Tian Cihiat di pinggang sebelah kiri Ceng Lan Hiang Pertarungan antara jago lihai memang berbeda sekali dengan pertarungan-pertarungan biasa Sebab dalam satu gerakan yang amat sederhana sekalipun dapat mi bawa korbannya menuju ke tepi jurang kehancuran total Tendangan kilat itu dilepaskan amat cepat, aneh, dasyat dan mi matikan Kendatipun Ceng Lan Hiang mi miliki kepandayan silat yang sangat lihai Toh ia tak berani menyambut datangnya tendangan kilat tersebut dengan kekerasan Kaki kirinya segera berputar ke belakang, kemudian secara indah sekali dia mi layang mundur sejauh tiga langkah ke belakang Keng Cinsin tahu pertarungan antar jago lihai sangat berbeda dengan pertarungan biasa Yang terpenting adalah berusaha merebut posisi yang lebih menguntungkan Maka sambil mim bentak nyaring, tidak sampai kaki kirinya ditarik kembali, tubuhnya sudah melambung ke udara Kemudian kaki kanannya sekali lagi diayunkan ke depan menendang jalan darah in hao hiat di tenggorokan lawan Ilmu tendangan semacam ini merupakan perubahan ilmu tendangan Lian Huan Tui dari aliran utara yang tertera dalam kitab pusaka Chang Cheong Pit Kip Kedasyatannya benar-benar luar biasa Ceng Lan Hiang yang bermata jeli dan bertubuh gesit cepat-cepat miringkan kepalanya ke samping Telapak tangan kirinya mi lancarkan bacokan miring ke samping Sementara telapak tangan kanannya diayunkan ke muka Dua gulung angin serangan yang dahsyat secepat kilat mi luncur ke depan secepat kilat dan menyapu apa saja yang ditemui Begitu serangan tersebut dilancarkan Dua gulung angin pukulan itu satu dari atas yang lain dari bawah tiba-tiba saling bertemu di tengah jalan Angin pukulan yang berpusing segera mi mancar keempat penjuru Tiba-tiba saja kedua gulung angin serangan tersebut berubah menjadi belasan gulung desingan angin jari tangan yang mendesis di angkasa Lalu seperti sepuluh bilah pedang langsung menyergap sepuluh buah jalan darah penting di seluruh badan Keng Chin Chin Ternyata dalam suatu gebrakan itu Ceng Lan Hiang berniat hendak melukai Keng Chin Chin Itulah sebabnya di saat melancarkan dua gulung serangan tadi, dia em dia em ia telah mim persiapkan serangan lainnya Di saat yang terakhir inilah ke sepuluh jari tangannya mendadak disentilkan ke depan dan melepaskan serangan dahsyat Berada di tengah udara Keng Chin Chin merasakan di tengah gulungan angin serangan yang dahsyat Terselip sepuluh gulung desingan angin jari yang mim bawa desingan dahsyat, bahkan seperti jaring langit saja Langsung mengurung jalan darah penting di sekujur badannya Dalam terkesiapnya buru-buru dia mengeluarkan ilmu simpanannya yang pernah dipelajari dari kitab pusaka Chang Chiong Pit Kip Sepasang tangannya diputar kencang melancarkan selapis hawa serangan yang amat tangguh Rupanya kedua tangannya itu bukan sembelarang berputar dengan begitu saja Tampak ke sepuluh jari tangannya mencakar dan menyambar tiada hentinya sehingga ke sepuluh gulung angin Serangan dari Cheng Lan Hiang berhasil pula dipunahkan tanpa menimbulkan sedikit suara pun Keng Chin Chin dan Cheng Lan Hiang mimang merupakan sepasang musuh bebu yutan yang seimbang Serem tak mereka mim bentak nyaring dan maju bersama ke depan Jurus-jurus simpanan yang ganas, dahsyat dan mematikan pun dilancarkan tiada hentinya Sodokkan jari tangannya, bacokan tangan tendangan kilat Kebasan, getaran dan bentakan hampir semuanya dilancarkan secara beruntun Anggota badan mereka seakan-akan sudah berubah menjadi senjata yang mimatikan Untuk beberapa saat tampak bayang kaki dan telapak tangan membukit di angkasa Seperti jaring langit yang disertai gulungan angin pukulan yang dahsyat Seperti gulungan ombaka di tengah samudera Padahal hakikatnya sama sekali tidakkah ditemukan setitik T40 pun Sebagaimana diketahui, kedua orang itu sama-sama dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Jurus-jurus yang mereka pergunakan pun rata-rata merupakan jurus yang jahat dan mematikan Sehingga ancaman yang seperti hujan badai yang menyapu jagad Bergerak serangan-serangan tiba pun Sebagai dua orang jago lihai yang sama-sama berilmu tinggi Yang satu merupakan ahli waris dari kitab pusaka Bansia Cingkeng Sedangkan yang lain adalah ahli waris dari kitab pusaka Chang Cheong Pit Kip Kedua belah pihak sama-sama memiliki kelebihan maupun kekurangan Jadi boleh dibilang pertarungan kedua orang ini menjadi pertarungan antara kaum sesat dan lurus Padahal kalau dibandingkan sesungguhnya, kitab pusaka Chang Cheong Pit Kip masih terhitung paling tangguh Alasannya adalah Keng Chin Sin baru setahun saja mempelajari isi kitab pusaka itu Semenjaka dia memperolehnya Tentu saja masih banyak ilmu sakti yang mendalayan sekali yang belum dapat dipelajari olehnya Bahkan jurus serangan yang dipelajari dalam waktu singkat pun tak bisa dipergunakan dengan matang Oleh sebab itu Keng Chin Sin yang bisa berparung seimbang dengan Ceng Lan Hiang Mim buktikan kalau kitab pusaka Chang Cheong Pit Kip masih setingkat lebih lihai Sedangkan mengenai tenaga adalah M Kedua orang itu sama-sama Mim punya care untuk menembah kekuatan Yang satu menggunakan care sesat dengan menghisap sari li laki untuk Mim perkuat tenaga Sedangkan yang lain Mim pergunakan bantuan dari mutiara sakitian Hang Im Yang Sin Chu Walaupun demikian, tenaga dalam Keng Chin Sin boleh dibilang jauh lebih lemah Karena waktunya untuk berlatih diri amat singkat Padahal kesempurnaan tenaga dalam seseorang terpupuk dari latihan yang cukup lama Dengan selisih kekuatan masing-masing inilah mereka berdua melangsungkan suatu pertarungan yang mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki Pertempuran ini boleh dibilang mengerikan sekali Tapi untuk sementara waktu keadaan masih tetap seimbang Siapapun tidak ke dapat mengungguli lainnya Kusi Hang sendiri memang berniat untuk Mim bunuh beberapa orang dengan ilmu pedangnya yang sakti Sehingga dapat Mim lenyapkan kepercayaan musuh atas kemampuan sendiri Mendadak dia Mim perdengarkan suara pekikannya yang amat keras dan mendengung sampai di tengah udara Pedang hutian sengkiam yang berada di tangannya diputar kencang Cahaya tajam berkilauan di angkasa Dua gulung hawa pedang dengan membawa desingan tajam yang memekihkan telinga secara berpisah Menyerang pedang sakti kayu besi cubok serta telapak tangan emas sukma cacat Tupak Kim Sedemikian cepatnya serangan tersebut Boleh dibilang jarang ditemui di kolong langit saat ini Pedang sakti kayu besi cubok serta telapak tangan emas sukma cacat Tupak Kim Menjadi terperanjat sekali, mimpi pun mereka Tidak menyangka kalau ilmu pedang yang dimiliki ku si hang sudah mencapai taraf yang sedemikian cepatnya Berada dalam keadaan begini tidakkah sempat lagi bagi cubok untuk meloloskan pedang kayu besinya Serem tak mereka mengayunkan telapak tangan masing-masing dan melepaskan enam buah pukulan secara beruntun Sehingga kedua orang itu melepaskan dua belos buah serangan dasyat Belah em em em, belah em em, belah em em, belah em em, belah meledakan demi ledakan bergemami mecahkan keheningan Kedua gulung hawa pedang yang dilancarkan ku si hang segera terdesak mundur oleh tenaga gabungan dari kedua orang itu Pekikan keras yang memekikan telinga bergemami mecahkan keheningan Pedang sakti hutian seng kia em yang berada di tanganku si bong segera diputar menciptakan lapisan cahaya yang nimbukit dan berlapis-lapis menggulung ke muka seperti air bah yang menjebolkan bendungan Di tengah lapisan bayangan pedang yang menyilaukan mata Pedang hutian seng kia em tersebut sudah melancarkan naem gulung hawa pedang yang taja em Angin pedang yang menyayat tubuh mengidikan hati orang dan mendirikan bulu roma siapapun Seluruh badan ku si hang telah terlindung oleh cahaya tajam dari pedang hutian seng kia em tersebut Cahaya yang menyilaukan mat cemi mancar ke empat penjuru, dasyatnya bukan kepalang Yang ini buat orang pusing adalah harah dari serangan tersebut sulit untuk ditebak Serangan itu hendakah mengancah em tubuh cupokkah atau tupakim ataukah mengurung tiga orang tamcu yang kebetulan sedang menyerbu datang Sekalipun demikian, baik cupok, tupakakim ataukah ketiga orang tamcu tersebut cukup mengetahui betapa lihainya jurus Serangan tersebut, tanpa disadari kelima orang itu berdiri mi bentuk satu garis dan sepasang tangan mereka buru-buru diayunkan ke muka mi Dilepaskan segulung angin pukulan yang dahsyat seperti gulungan lombak samudera Menyusul serangan itu, tubuh kelima orang itu bergerak mundur secepat angin puyuh Di saat mereka bergerak mundur itu, masing-masing orang melancarkan lagi dua gulung angin pukulan lagi Yang segera mi bentuk segulung aliran hawa serangan yang kuat seperti angin puyuh Langsung menggulung ke arah ke naem hawa pedang yang dilancarkan ku si hang itu Tiba-tiba saja gulungan angin pukulan yang dahsyat seperti amukan lombak samudera itu sudah saling mi bentuk dengan hawa pedang Bela am em em bela a am em em, bela am am Serentetan ledakan yang mi mekihkan berkumandang mi mecahkan keheningan Telinga Segera Perlu diketahui lima orang tokoh kelas satu dari dunia persilatan ini mi miliki tenaga dalam yang amat sempurna Kendatipun ku si hang mi miliki tenaga dalam emkan kun mi siuhi kang yang dahsyat Rasanya sulit juga baginya untuk memunahkan tenaga gabungan dari orang-orang itu Ku si hang merasakan dadanya bergetar keras dan Waaak dia menumpahkan darah segar wajahnya mengejang keras sementara sepasang matanya memancarkan sinar kebuasan yang menggidikan hati Pada saat itulah, tiba-tiba Pedang sakti kayu besi dan tianjian te e cia telah meloloskan senjata masing-masing Tapi sebelum menyerang dengan senjata tersebut, kelima orang tersebut kembali mi lancarkan sepuluh buah serangan dasyat yang memekikan telinga dan menyapuh datang dari empat arah delapan penjuru Ku si hang melotot gusar, mendadak pekihkan nyaring yang menggetarkan perasaan bergemami mecahkan keheningan Tubuhnya mi lambung di tengah angkasa dan berputar tiga lingkaran, lalu seperti seekor burung raksasa dengan enteng sekali menyelingap kian kemari Ku si hang yang berada di tengah udara segera mi mutar badannya sambil mi bentak keras Setelah itu mi luncur turun ke bawah, ujung bajunya yang berkibar seperti cahaya berkedip di angkasa yang gelap Ku tian seng kia em yang berada di tangannya tidak berdiam sampai di situ saja Gerakan serangan seperti hembusan angin puyuh menciptakan selapis bukit pedang yang mi mancarkan hawa pedang yang berlapis-lapis Kemudian menyerang tubuh cu pok yang menerjang datang lebih dulu serta im hang tam cu tian jantai e ciat si hun sia yang menyusul kemudian Perlu diketahui, jurus pedang yang dipergunakan oleh ku si hang ini bukan lain adalah jurus pertama dari ilmu pedang chang chiong ciat miak ya em dari si cu lo jin yang disebut hui hang caki hiat sengwi Biang lala terbang bau darah mi mancar baik cu pok maupun tian jantai e ciat tiba-tiba saja merasa ada segulung hawa pedang yang menusuk tulang menyergap pula Cu pok cukup mengetahui kelihayan dari jurus pedang itu, ia segera menjerit kaget Sita MCU, cepat mundur di tengah bentakan, tubuh cu pak mi lompat mundur pula sejauh dua kaki dengan gerakan tubuh yang sakti ajaran bunji koansu tempo dulu Sebaliknya tian jantai e ciat si hun sia amat terkejut setelah mendengar seruan dari cu pok tadi, sayang keadaan sudah terlambat untuk berkelit Ia segera mendongakan kepalanya dan mi perdengarkan suara tertawa anehnya yang menyeramkan seperti tangisan setan atau lolongan serigala Dengan senjata bambu yang berada di tangannya ia melancarkan sebuah serangan yang mi matikan Serem tetan bayangan Toya bagaikan anak panah yang tajam langsung meluncur ke muka menembusi lingkaran bayangan pedang dari ku si hung Sudah barang tentuku si hung tidak mi mandang sebelah mata pun terhadap jurus serangan tersebut Cahaya berwarna-warni mi mancar dari pedang hutian sengkia emnya Lalu di antara gerakan menusuk dan mi muntah Toya bambu yang berada di tangan si hun sia telah termakan oleh bayangan pedangnya yang tajam sehingga hancur menjadi kepingan-kepingan kecil Si hun sia yang buas dan jahat sekarang nyawanya sudah berada di ujung tanduk Mendadak timbul niat jahat di dalam hatinya dengan suatu gerakan yang tiba-tiba dia menerjang ke arah tubuh ku si hung Sistem pertarungan yang lebih mendekati perbuatan dekat untuk beradu jiwa ini benar-benar mi membuat hati orang merasa bergidik dan ngeri Berkilat sepasang metu ku si hung menghadapi ancaman tersebut Tiba-tiba tubuhnya yang masih melambung di udara miring ke samping Sementara cahaya pedang berkilauan sambil mi mutar Serentetan jeritan ngeri yang menyayat berkumandang mi mecahkan keheningan Hati segera menyusul kemudian Dengusan tertahan bergema di angkasa Ku si hung yang masih melambung di udara Tiba-tiba rontok ke atas tanah lalu agak sempoyongan dia terhuyung-huyung mundur sejauh 7-8 langkah lebih Paras mukanya yang semula memang pucat-pias, kini semakin bertambah pucat Terima kasih telah menonton!